Alright, balik lagi di channel Wasahytube Nah, video kali ini gue akan memberikan Cara main Layla yang benar Coy, kalo kalian udah pake cara ini Jadi gampang menang Nah, caranya tuh apa sih bang? Kalian kan pasti bertanya-tanya Nah, kalo gue disini Pake emblem yang max main Terus ambil agility, tenacity Ini penting banget nih, kadang-kadang Layla itu kan kudu bat jadi Nah, di awal-awal tuh disiksa Mulu, disiksa batin Layla Jadi kita tuh kudu Merespek gitu dengan pake tenacity Kalo kalian niatnya jahat mulu tapi kalian tipis Buat apa? Nah, yang ketiga Pake quantum chuck nih, bakal apa bang? Buat chuck, 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 chuck Ah bang kok garing? Yaudah ntar gue coba lagi ya Nah, itu coy, untuk itemnya apaan aja sih bang Yang enak? Nah, untuk itemnya gue bakal Beli satu persatu di gameplaynya Kalian kudu simak bayi-bayi coy, bener dah Nah, sebelum masuk ke gameplaynya juga ada bayinya nih Kalo kalian klik tombol like biar gue Makin semangat coy Jadi kita langsung masuk aja ke gameplaynya coy Welcome to mobile legend ya guys Nah, itu Jadi di awal-awal tuh gue sarankan ambil skill 1 Abis itu kos kaki Dan prioritaskan berseker fury Bang, kapan beli sepatunya bang? Ntar aja kalo ke mall ya Itu mah beli sepatu apaan ya Ntar dulu, ke bang kok masih garing bang? Ya, ntar dicoba lagi co Nah, disini di awal-awal kalian kudu ambil Eh, digeser Digeser co Siapa yang prediksi martis bakal geser? Ya, pasti sih Cuman jadi geser-geser anjay Nah, itu ya Jadi kalo jungler pake martis Dia pasti ambil skill 2 duluan Kalo dia nge buff Digeser Jadi skill 1 nya tunggu Sampai dia ngegeser Itu tips Nah, ini nih Ini makanya cara pake layla yang benar Kita lasit Jadi begitu Disini ada si Iksia ya sendirian ya Jadi ya Kita kalo lagi ada temen Kalian ya Ada temen nih Ditemenin romer Kalian barbar Kagak ada temen Kalian sabar Jadi sama-sama Barnya tuh sama Tapi bedanya Kalo gak ada temen Kita sabar kayak gini nih Kita majuin dikit Nah munduran gitu Itu yang gue maksud Definisi sabar sesungguhnya Kita liatin nih tim Wah, digubungin warga tuh Rame-rame Tapi kalo kita kesono kan Jalan kita kayak kelomang Jadi kita disini aja coy Disini juga bantuan serangan gue dimatiin ya Jadi skill 1 gue kudu buat nyeker gitu ya Nah, ini kan si Iksia juga ambil Ambil kelomang tuh Cuman disini dia ditemenin Jadi ini tipsnya nih Cara main layla yang benar Kita kudu sabar Nungguin aja dulu Bang, kok lu takut banget Bang, sama gituan doang Kagak, gue majuin gitu Kalo dia bergajul Gue majuin Tapi tunggu temen Kayak gini Arlott dateng Baru majuin gitu Bar-bar aja Kalo ngeliat dia sekarat dikit Kita langsung kejar Nah, ini nih Masih ada Kita flicker Kita cobain Nah, dia flicker juga Gak masalah Bang, kok buang-buang flicker Gak masalah Itu Raffaella pulang Ini bocah sendirian Kita telanjangin aja nih Nah, kan kita majuin Karena kita ada temen Begitu Itu tipsnya Kayak gini-gini gue diserang lah Di belakang gue ada Arlott Hero yang paling tebel Karena dia Arlott Bang, itu Arlott bang Oh iya-iya Jadi tebel karena Arlott gitu Itu tadi ngelawak loh Tapi yang gak lucu ya Yaudah Yang penting disini tips gue lanjutkan Misalnya nih Kayak gini Gue sabar Gak usah di clear Santai aja Kalo gue clear Maju minion gue Kalo minion gue maju Diclear sama musuh Deket tower Lah, gue kaget bisa maju Itu pertimbangan Ketika kalian pake Layla Kayak gini Yang penting kita kaget hilang Minion Gitu Gitu, ya kan Jadi udah enak banget Cok Yang penting disini kita lasit Gitu aja Terus juga sambil bersiker fury Jadi disini kita coba Laser kan dia lagi kelomang Tuh Kalo kaget dapet Yaudah Nama yang tadi gue kata Layla Itu hero late game Bang, kenapa sih Layla Disebut hero late game Karena gini coy Dari ultinya aja nih Kalo kalian level 4 Ambil ulti Nambah jarak kan Nah, ketika kalian level 8 Ambil ulti Nambah jarak lagi Ketika level 12 Ambil ulti Nambah jarak lagi Berarti kita kudu level 12 Biar jaraknya makin jauh Sementara Layla Serangannya nambah 130% Kalo semakin jauh Jarak serangannya Lu berarti harus level 12 dong bang Ah, betul Jadi itu late game lah Kalo misalnya early game gini Kita cari free hit Free hit aja kayak gini Makanya itu yang gue kata Sebagai tips Ketika kalian pake Layla Begitu Ketika ada perang-perang gini Kita coba pake ulti Bang, kok gak kena? Itu musuhnya flicker Nah, itu ya coy Jadi udah aman aja Disini kita coba cicil Kalo lunas Ada martis disitu dateng Kita mah cuekin aja Gak usah ngejar bak siya Kan ada lagunya coy Siya bak siwa Bang, kok lawakan lu masih garing Nanti gue coba lagi Disini ada ik siya sendirian Ada martis Kita majuin Dia sosokan Pasti dia dalam hatinya berkata Woy, buy one Bawa bak one Nah, kita pulang Gitu coy Jadi sampe bersiker fury Jadi kalian langsung beli Sepatu attack speed Jadi udah enak banget coy Kalo pake Layla Kayak gini-gini Ada yang sekarat Kita laser Kita sunatin Gitu coy Jadi udah enak banget Apalagi kalo misalnya Kalian buy one Gitu ya Aduh Layla ini skill satunya Aduh Aduh Sakitnya Enak banget Disini bersiker fury udah jadi Skill 1 Kalo kena musuh Bah Udah-udah Nambah jarak serang lagi Cok Kalo skill 1 Kena Jadi udah enak Amat Gitu ya Jadi udah enak aja Disini ada bocah Sendirian kita skill 2 Skill 1 Karena skill 2 itu Bakal ada mark coy Kalo kita pake Pake serangan selanjutnya Ini gokil dulu Bergajul Jadi skill 2 Dari Layla ini Muncul mark Di tubuh musuh coy Kita skill 2 dulu Biasain Jadinya Skill 2 Skill 2 dulu ke musuh Cuman kalo emang terlalu barbar Kita sabar Munduran Si Arlott ini kagak bisa pulang Lah Disini kita skill 2 Ada mark Kita basic attack Nah Kalo misalnya skill 2 Basic attack Habis Musuh bakal kena Stun 0,25 detik Emang singkat banget coy Disini kita laser dulu Jadi udah auto kena coy Sambil jaga badan nih Kagak ada temen Minion disono Laki lo kita maju-maju Kita tiduran ntar Disini Sepatu attack speed udah jadi Kita langsung bikin wind talker Bang Biar apa wind talker Biar enak Udah itu Jadi ini udah enak banget coy Kayak gini Kita tungguin minionnya Jadi isinya itu Berjarak jauh ya coy Disini kita coba nih Kita pake skill 2 Skill 1 Liat tuh Setun singkat coy Kok singkat banget bang Setunnya emang hidup singkat ya Jadi itu Gue tadi mau ngelawak Tapi kayak gagal Gak usah gue lanjutin Jadi disini Sambil-sambil Nge clear aman Ketika tim dateng Apalagi ada aldos begini Kita majuin Kita laser yang bisa kita laser Terus juga Kalau misalnya kondisi Kalian dikejar Kalian bisa skill 1 Karena kalau skill 1 Kena Selain nambah jarak serang 3 detik Kalian juga bakal Dapat tambahan 60% movement speed coy Jadi udah enak banget nih Ini si cow Ini cow damage coy Kalian juga perhatiin Misal ketemu cow damage Cuman disini kan kita bertiga Atau ada martis Di belakang sono Lah ya kita santui aja coy Nah jadi ketika disodok-sodok gitu Kita hajar baru Kita majuin Skill 1 dulu Gak kena Yaudah kita push dulu Jadi udah aman aja Disitu masih ada cow Kita liatin Kita liatin Nah kena laser Nah udah Jadi kita free it aja Walaupun darah setengah gini Kita kagak bakal mati Jadi udah aman Alright Gue udah hidup lagi Kebergajulan Disini mental card juga belum jadi Cuman kalau udah Ntar bikin WON coy Kita kudu respect Itu cow nya jahat bener Dia bikin heptasis Cow sama mau bikin pistol Apa BOD itu Apa-apa gue tanya dulu Apa ya Good set all Cow bikin apa BOD Apa pistol gitu Nah disini ada perang Kita kudu samperin Kalau emang ada yang sekarat Ntar kita laser Kita sunatin Jadi kombonya masuk gitu cow Kalau kalian pake layel Amah cari free hit aja Kalau misalnya item aja Baru G1 Baru bersyaker puri Yang jadi Kita nyari free hit Liat no damage ke baksia Yaelah kagak ada rasanya Jadi kita tungguin dulu Nah ini mental card baru jadi Kita laser Bergajul Udah enak banget Cari posisi Disini juga kita respect Mereka memusuh Walaupun ya cuman iksiya Tapi iksiya Teg speednya gitu Walaupun kita menang lane Menang level Menang duit Kita tetep kudu respect Itu makanya yang gue bilang Cara gampang menang Kalau pake layel Kalau kalian pake layel Terus bergajul Item kagak respect Posisi di depan mulu Lah Itu mah yang ada Tidur mulu You have been slain You have been slain Kalau misalnya kayak gue nih Kita cari free hit Nuh skill 1 Kena tidur Abis itu basic attack Basic attack Ini di kebun Siapa Kita cek dulu Kalau ada apa-apa Kita cek dulu ini Tadi kayak ada yang lewat Oh cownya udah disitu Kita skill 2 Skill 1 Stun singkat Jadi skill 2 tuh Gak perlu di skill 1 Di basic attack bisa Abis skill 2 Abis skill 2 Ulti bisa Pokoknya abis skill 2 Nyerang gitu Dapet stun dah Nah kayak gini Barbar Barbar aja Kalau misalnya Emang dapet kondisi Bisa ngekill gitu Tapi kalau emang kagak Ya munduran Begitu aja Kita mencok Jadi orang Jangan terlalu Begacul Nah ini Baksinya di atas Cuman udah digubungin warga Jadi kita push aja Jadi udah enak banget Ada minion dikit Samperin Ada jungle nganggur Kasih kerjaan Jadi kayak gitu Disini WON Jadi cepet jadi Abis itu bikin BOD Bang BOD artinya apa bang Blade of Dispire Nah itu Siapa tau Ada yang gak tau Dantara kalian kan Jadi gue harus tau Gue mah gitu aja Kita sebagai layla Yang baik dan benar Kita kudu farming aja Ada yang nganggur Nah jungle nganggur Kita kasih kerjaan Ya kan Jangan Jungle nganggur Didiemin Sian co Ada yang nganggur Gak kasih kerjaan Anjay kayak gue nih Nganggur nih Kasih kerjaan lah gue Anjay Nah gitu Tipsnya juga Kalian bisa liat kan tadi Bang lo kok Kenapan bang Tadi sebelum masuk ke BOD Nah kalian gak perhatiin kan Tadi sebelum gue masuk ke BOD Gue mencet WON Kenapa bang Karena ada cow Jadi kalau misalnya Tiba-tiba Ada cow Lah bergajol Jadi kalian juga bisa Ngecek ke BOD Ada orang apa kagak Pake skill 1 Kalian juga perhatiin Disini kan cow Juga belum kelihatan Ini cow Nah bye-bye Ntar kita lewat-lewat aja Ditendang aja tuh cow Baru kelihatan Jadi kita udah aman aja Kita laser Oke kalau gak kena munduran Dulu Kita skill 2 Basic attack Ah kakek nyampe Dia kejauhan Cuman ya begitulah Apa namanya Ya imun juga kan cow Skill 2 nya ya Jadi kita langsung aja ngelor Tanpa basa-basi Kadang orang Wah gue udah unggul Perang aja lah Sini aja Sebelah sini Bang ke Jangan begitu Jangan begitu Kita kudu Kudu Objektif Musuh ada Pada di base Pada belum maju-maju Dikurung gitu Ya kita langsung ngelor Aja kalau musuh maju Kita perangin gitu Lepas lordnya Jadi semua tuh Udah terpikir kan Dan kalian ketika Pake Layla auto menang Kayak gini-gini Kita kejauhan Ya langsung ulti aja Siapa tau ada yang mati Yang namanya usaha Tidak akan mengkhianati hasil Cok Jadi gitu aja Cuman ini sih Valir bener-bener Ngebakar-bakar Kita cari posisi Ini tip juga Kalau kalian pake Layla Posisi aja Di belakang tim Bukan di belakang tank Di belakang tim Selama ada tim Yang ngedepanin kalian Gapapa dah Kita serang gitu Jadi kalau misalnya Ada gourd gitu ya Di depan gue Ya kan gourd tipis Tapi kan selama di depan gue Musuh bakal ngehit gourd Nah kita udah hit musuh duluan Kita kill duluan gitu Jadi kayak gini-gini Free hit Kita jangan Jangan mau dicicil Lama si Iksia gitu Kita juga serang Skill 2 Basic attack Nah dia tidur Disini triple kill gue Cepret Nah jadi enak Tadi perasaan gue udah ngekill 3 Tapi ya udahlah Jadi disini udah mati 4 Tinggal si Baksia Si Abaksiwa Uwono Uweni Bang itu kelewakan tadi Masih dipake aja Emang gitu co Disini udah langsung rata Semua Udah Jadi udah kemenangan hadir Merubah segalanya Menjadi lebih indah Kau bawa cintaku Setinggi angkasa Jadi gitu aja Cara Gampang menang Ketika kalian pake Laila Kalau kalian ikutin cara gue Kalian bakal mendengar ini Terus menerus co Jadi kayak gitu aja Gameplay dari Laila kali ini Kalau kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa nih Request hero favorit kalian Tulis aja di komen Nanti gue buatin gameplaynya cu Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye Shish